Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah berhasil memangkas pelemahan dan kembali meninggalkan level 15.700 per dolar AS di tengah masih gencarnya asing masuk ke pasar domestik. Digutip dari data RTI hingga perdagangan Senin siang tadi, pelemahan rupiah terpangkas menjadi 0,27% dan kembali meninggalkan level 15.700an, tepatnya di level 15.674 per dolar AS. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,41% di 15.720 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi di tengah rilis data pekerjaan Amerika di luar pertanian pekan lalu masih sangat solid. Sementara dari data dalam negeri, Bank Indonesia merilis transaksi 29 Januari hingga 1 Februari 2024. Investor asing mencatatkan beli neto di 8,51 triliun rupiah, beli neto di 5,51 triliun rupiah di pasar SBN, beli neto di 2,46 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto di 0,540 triliun rupiah di sekuritas Bank Indonesia. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah sampai dengan sore hari ini. Waktu Indonesia Barat, data yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami dapat anda saksikan juga grafis di layar televisi anda pemirsa. Apakah posisi rupiah masih bergerak di bawah level 15.700-an terhadap dolar Amerika Serikat terutama? Bergerak di 15.678 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.901 rupiah, poster link di 19.772 rupiah, dan jenjupang di 105,71 rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.